Hai halo teman-teman nah kali ini saya akan membuat pesticida organik ya atau unabati biasanya eh saya menggunakan kulit bawang putih ini ya tapi jika ingin menggunakan langsung dengan bawangnya juga bisa ya biasanya kan kulit bawangnya itu dibuang ya jadi kita ambil kulit bawangnya dan kita seduh biasanya menggunakan air hangat misalnya bawang terlalu mahal jadi ambil kulit-kulitnya saja ya tapi jika ini tidak membuat pengaruh jadi ambil saja 2-3 butir ya jadi kita akan membuat pesticida untuk membasmi semutnya disiapkan ini kita akan tambahkan juga dagingnya untuk membuat pesticidaan baru-1 di kukang Nah biar hancur saja sudah cukup Masukkan juga lagi ke dalam gelas Sebenarnya penggunaan dari cairan bawang ini sudah cukup ampuh ya Tapi saya akan tambahkan sedikit sabun cair Ini Tujuan dari pemberian ini adalah untuk merekatkan lebih lama Di daun Misalnya pada tumbuhan bonsai Saya letakkan Ini tambahkan ini ya Tujuannya agar Karena ini banyak airnya Agar Dia menempel lebih lama di bagian daun Sehingga Semut itu Tidak akan kembali dengan cepat Jadi ini sudah seduh Aduk sebentar Tunggu sampai 15 menit Sampai dia Tidak panas lagi ya Nah jika sudah dingin ini Siapkan saringan seperti ini Lalu disaring Nah inilah dia Sudah jadi Pestisidanya Pestisida organiknya ya Jadi kita Langsung Siapkan Air sekitar Satu liter Teman-teman Jadi masukkan ya Langsung kita Langsung kita aplikasikan sekarang Apakah memang benar terbukti Apa ada ya Ini dia Semutnya banyak sekali ya Di musim penghujan Seperti ini Semut-semut Naik teman-teman Langsung kita aplikasikan Jadi tujuan penyaringan adalah Saat kita mengaplikasikan Itu tidak Mengganggu ya Sisa-sisa Atau ampas Dari bawang itu Tidak nyangkut Di lubangnya Nah bisa dilihat Langsung Sudah K.O ya Semutnya sudah mulai Poyok dia Jadi ramuan ini Lumayan ampuh Bahkan sangat ampuh Pada Tanaman ini Untuk membasmi Semut-semut hitam Yang mengganggu Nah ini juga lagi Tinggal semprot Semprot lagi Nah kemarin saya juga Membuat pesticida Dari Daun sereh ya Daun sereh ini saya gerus Dan Diamkan 24 jam Ini berfungsi sebagai Pesticida Organik ya Tanpa campuran Sabun Jadi ini Jadi ini Mampu mengusir Atau mengendalikan Insecticida Itu seperti serangga Serangga dan kutu putih Itu kan termasuk serangga Itu bisa dikendalikan dengan Cairan sereh ini Dan nematisida Biasanya di Tanah Nah di pot ini Di pot ini Dia akan Bertumbuh Dan merusak Tanah ya Karena di dalam pot Cacing itu Tidak bagus Teman-teman Jadi teman-teman Bisa aplikasikan Pesticida sereh ya Lalu Bakterisida juga Untuk jenis-jenis bakteri itu Bisa dikendalikan oleh Pesticida jenis sereh Untuk ulat Untuk pesticida Jenis sereh ini Saya sudah coba Belum bisa ya Belum bisa untuk Mematikan ulat Mungkin kita akan coba nanti Pembuatan dari Daun jarak Yang cukup Bagus ya Dan cukup Membuat K.O. Nah Oke Saya akan lanjutkan lagi Teman-teman Semut-semut hitamnya ini Banyak ya Karena Pengaruh hujan Yang tinggi Jadi dia membuat rumah Di Pohon-pohon Kelapa saya ini Intip lagi disini Jadi setelah Mengaplikasikan ini Nanti teman-teman Tinggal dikuas aja ya Kuas aja Agar Bahannya Tidak langsung Hilang ya Nah tapi Jika teman-teman Takut mungkin Tumbuhannya Terbakar Bisa dibilas ya Jadi Sementara sih Aman-aman Saja teman-teman ya Nah sekian saja Video dari saya Semoga bermanfaat Dan tanamannya Tidak dicari Semut lagi Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di